assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bertemu lagi dengan sendi elektro channel Hai dan kali ini saya akan memperbaiki TV merek Changhong tipe L24 G3A Oke dengan kendala standby ya saya coba dulu aja oke saya pencetkan dulu oke di sini ada warna merah ya dan warna merah berbedip-bedip ya Hai dan saya coba on Hai dia hanya berbedip-bedip saja dan kadang juga dia menyala hijau Oke langsung saja kita bongkar Oke sahabat langsung saja kita buka ya karena baru saja saya buka ini eh mautnya Hai ini hai 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 dan sensornya ada di sebelah sini oke sahabat setelah saya buka ya oke sini ada lem dan oke saya dekatkan dulu oke sahabat setelah saya buka ya ternyata ada elko di bagian sini ya kembung ya bisa dilihat kembung oke saya zoom biar kelihatan disini ada dua buah elko yang kembung oke untuk elko-elko yang lainnya sepertinya normal dan saya akan mencoba dulu mengganti elko ini oke saya buka dulu ya untuk bobotnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih saya akan melepaskan soketnya oke langsung saya akan mencoba mengganti ya nilainya 470 mikro 25 volt oke saya fokuskan dulu oke 470 mikro 25 volt saya langsung ganti oke saya akan melepaskan harganya dulu sampai disini ini yang patah ya sahabat kita lihat bersama-sama langsung saya ganti saja agar mempersingkat waktu ya oke sahabat langsung saya ganti saja ya tadi elko nya dengan 470 50 volt dan aslinya adalah 470 25 volt oke dan juga setelah saya lihat lagi disini ternyata ada lagi yang yang medak ya ini bisa dilihat ya ini bisa dilihat ya oke ini bisa dilihat ya oke ini dia sobat ya hampir lepas ya 470 mikro 10 volt oke sobat untuk penggantian 470 mikro ya 10 volt saya menggantinya dengan 330 mikro 25 volt karena hanya ada ini yang ada kenapa saya pilih volt yang lebih besar karena pertimbangan saya begini andaikan tegangannya naik elko ini tidak meledak jadi tidak dua kali ganti gonta ganti gitu oke langsung aja kita pasang dan kita buktikan apakah bisa atau tidak oke ini dia sobat sudah saya pasangkan ya di unitnya saatnya kita mencoba oke sobat sudah saya pasangkan ke tempatnya ya kali ini saya akan mencoba untuk mengetes oke saya colokkan dulu ya oke di bagian sini sudah menyala merah ya jadi lihat isinya merah dan saya akan mencoba untuk memencet manual oh ya di sebelah sini ya saya coba manual oke bisa dilihat oke sudah hijau ya artinya dia sudah setat lampu juga sudah menyala ya dan kita lihat oke ternyata gambarnya sudah ada oke lanjut kita rapikan saja langsung nanti kita coba oke sobat untuk proses baut sudah selesai ya langsung saja kita tancapkan apakah sempurna oke saya langsung on terus berkali-kali ya ya udah menyala baik sobat bisa kita lihat ya Sudah menyala kembali Oke Dan saya coba ke TV Alok ya Ini memberikan kecil sahur